Polisi berhasil mengungkap identitas perempuan muda bertang top yang ditemukan tewas tertelunggup di areal persawahan di Desa Dukuturi, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, Sabtu lalu. Korban diketahui bernama Narti Duyanti, 19 tahun, warga desa Karang, Semung Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Polisi berhasil mengungkap identitas perempuan muda bertang top yang ditemukan tewas tertelunggup di areal persawahan di Desa Dukuturi, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, Sabtu lalu. Korban diketahui bernama Narti Duyanti, 19 tahun, warga desa Karang, Semung Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Identitas korban diketahui setelah Bidokas Folda Jateng melakukan otopsi pada Sabtu sore. Polisi lalu menyebar pamflet berisi ciri-ciri dan foto korban pada minggu siang. Keluarga korban yang mengenali mendatangi ruang pemulasaran jenazah RSUD Susilo Selawi. Wakapol Restegal, Kompol Didi Dewantoro, minggu sore mengatakan, dari hasil otopsi korban diketahui tengah hamil 6 bulan dan terdapat luka memar di wajah dan kepala. Sedang penyebab kematiannya adalah mati lemas akibat cekikan di leher yang menyumbat jalannya pernafasan. Polisi masih memintai keterangan terhadap sejumlah saksi. Penyelidikan masih berlangsung dengan meminta keterangan terhadap orang dekat korban, guna mengetahui motif peristiwa ini. Untuk keluarga korban, saat ini masih kita lakukan upaya pemeriksaan dimintai keterangan. Sudah ada yang melatangkan keterangan terhadap orang dekat. Tegal kini masih melakukan penyelidikan apakah korban tewas di TKP atau di tempat lain. Keluarga korban juga masih dimintai keterangan oleh polisi. Hingga minggu sore, jenazah korban masih berada di RSUD Dr. Susilo Selawi, Kabupaten Tegal. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal.